Halo adek-adek, kakak akan membahas tentang soal UNIPA tahun 2017. Semoga bermanfaat ya. Nomor 26. Perhatikan hewan-hewan pada gambar berikut. Ada gambar kerbau, ular, kambing, dan kelelawar. Hewan-hewan yang dapat dikelompokkan ke dalam satu kelompok adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C. 1, 3, 4, D. 2, 3, 4. Nah disini hewan-hewan yang dapat dikelompokkan adalah kerbau, kambing, dan kelelawar. Ketiga hewan ini dapat dikelompokkan dalam kelas mamalia. Ular yang memiliki ciri-ciri beranak atau vivipar, melahirkan anaknya, serta menyusui. Sedangkan ular merupakan kelompok dari kelas reptilia. Jadi jawaban soal nomor 26, 1, 3, 4, C. Nomor 27. Perhatikan kunci determinasi berikut. Kunci determinasi untuk tanaman kedelai adalah A. 1, A. 2, B. 3, A. 4, B. B. 1, A. 2, B. 3, B. 4, B. C. 1, B. 2, B. 3, B. 4, A. D. 1, B. 2, A. 3, A. 4, A. Cara untuk membaca kunci determinasi yaitu dengan paling mendahulukan nomor 1. 1, tanaman kedelai merupakan tanaman yang tidak bersepora. Jadi 1, B. Nomor 2, tanaman kedelai merupakan tanaman yang memiliki biji. Berarti 2, A. Nomor 3, tanaman kedelai merupakan tanaman yang berbiji terbuka. 3, A. Nomor 4, tanaman kedelai merupakan tanaman yang berkeping 2, yaitu tanaman dikotil. Jadi nomor 4, A. Jadi jawaban soal nomor 27, D. Nomor 28, perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Akibat yang ditimbulkan bila populasi kijang berkurang adalah A. Populasi serigala meningkat. B. Populasi rumput menurun. C. Populasi burung meningkat. D. Populasi rumput meningkat. Di sini saat populasi kijang menurun, maka populasi rumput yang merupakan makanan kijang akan meningkat. Sedangkan populasi serigala menjadi turun. Jadi jawaban soal nomor 28, populasi rumput meningkat. D. Nomor 29, perhatikan grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut, dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan adalah A. Ketersediaan air bersih meningkat. B. Kebutuhan air bersih menurun. C. Kebutuhan air bersih tetap. D. Ketersediaan air bersih menurun. Nah, di sini menunjukkan grafik jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat. Akibat jumlah penduduk yang meningkat, maka kebutuhan air bersih juga meningkat. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Sementara, ketersediaan air bersih akan menurun karena banyak digunakan. Jadi jawaban soal nomor 29 adalah D. Nomor 30, bisnis jasa laundry atau cuci pakaian sangat menguntungkan sehingga akhir-akhir ini usaha tersebut semakin marak. Namun, tanpa disadari, limbah cucian yang dibuang ke sungai sangat mengganggu kehidupan makhluk hidup di sungai. Hal ini terjadi karena deterjen merupakan zat yang mencemari air, sehingga kualitas air sungai pun menurun. Usaha yang paling bijaksana yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah A. Menutup semua usaha laundry B. Melarang pembuangan limbah ke sungai C. Menanam pohon untuk penghijauan di tepi sungai D. Mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai Jadi, disini limbah cucian hasil laundry itu mengandung deterjen yang dapat mencemari air, sehingga kualitas air sungai menurun. Usaha yang paling bijak yang dapat dilakukan yaitu dengan mengolah limbah sebelum dibuang. Jadi, saat limbah yang sudah diolah dibuang ke sungai, itu sudah tidak berbahaya dan tidak mengganggu kehidupan makhluk hidup di sungai. Jawaban soal nomor 30 adalah D. Sekian pembahasan UN IPA-nya. Untuk video pembahasan lainnya dapat diakses di bukuedukasi.com Terima kasih telah menonton!